Bisa dengan menyimpan mas, jadi kita beli emas, simpan, beli tanah, simpan seperti itu sebagai aset kita. Kemudian holding sama, jadi kita simpan, ya jualnya kalau butuh aja boleh, butuh bulanan boleh, kalau mau butuh harian bisa juga. Artinya kita terakhir tekanan disini kita simpan, gunakan sesuai begitu aja. Nah kemudian, atau dengan yang terakhir itu dengan trading, jadi Bapak Ibu kalau mau menumbuhkan atau mau bertambah ke aset, ya nanti akan kita trading. Nah ini yang akan kita bahas, selanjutnya, next. Nah, transport masih pasang hari ini, itu hari ini yang akan berubahan Bapak Ibu. Jadi yang namanya trading ini, tidak berubahnya dengan kiptok lemanis, jual beli, bahasa keren cukai trading itu. Apa kalian mau? Trading. Padahal jual beli, sama apa Ibu? Jual beli. Nah tapi bahasa kita disini adalah trading, ini trading itu jual beli, cuman yang kita jual belikan adalah nanti crypto karensi, seperti itu. Nah, pasar tradisional itu sekarang bukan melalui transformasi pasar, bahwa hari ini jual beli gak mesti harus ke pasarnya. Bapak Ibu bisa melakukan jual beli melalui handphone, Shopee, dan sebagainya bisa, seperti itu coba ya. Nah kemudian, di era digital atau di crypto karensi, di mana marketnya? Pasarnya. Ini salah satunya adalah di Binance, seperti itu. Market terbesar di dunia. Kalau di Indonesia ya di Dodak, seperti itu. Nah pasar merupakan sebuah tempat atau proses interaksi antara pembeli dan penjual. Untuk mendapatkan sebuah untungan. Next aja ya. Nah bagaimana sih jual beli crypto karensi atau trading crypto karensi ini, Bapak Ibu? Pertama, jual beli karensi di kursa crypto atau exchanger, cara kerjanya, satu, ya kita harus memiliki dulu akun di platform exchanger tersebut. Atau kalau di pasar ya, kita punya rukunya, kita punya lapaknya. Kemudian kita depositkan, menentukan crypto karensi yang akan dibeli, menganalisa bad market, membeli saat harga turut, dan menjual saat harga naik. Nah platformnya atau tempatnya itu satu, ada di Binance, kemudian ada di toko kripto, BWP, dan di Indonesia ada di Indodax. Next, next. Nah, mengapa kok kita hari ini jualan crypto karensi, Bapak Ibu? Kalau saya yang tanya itu omnya jualan lah, nggak trading. Kenapa hari ini kita kok diajak untuk jual beli crypto karensi? Yang pertama, itu mudah loh, nggak mau-pahal bahasanya. Padahal nggak kelihatan, tapi kita bisa transaksi jual beli, ada selisih keuntungan, ya itulah keuntungan kita. Nah kenapa? Karena yang diperdagangkan di Bitcoin karensi ini luar biasa, Bapak Ibu. Perharinya itu triliunian jutaan, triliunian rupiah. Atau kalau kalian lihat, volumenya itu sangat luar biasa besar ya. Dan nanti akan kita bahas lagi seterusnya. Nah, pertanyaannya bagaimana tradingnya? Nah, ini ada dua pilihan loh. Bisa manual, bisa otomatis. Nah, kalau yang manual adalah jual beli pada saat SD-nya dilakukan secara manualnya dengan memonitor kondisi market. Nah, kalau ini agak refer juga baru ya. Itu butuh emosi, yang stabil, butuh waktu, menganalisa. Rumit ini. Ini tidak akan disarankan untuk jual beli secara manual, Bapak Ibu. Nah, terus bagaimana dengan yang otomatis? Ya, otomatis ini ada sebuah software yang akan melakukan ini, Bapak Ibu. Dia kerjanya 24 jam. Kemudian tanpa analisa, emosional terjaga, auto-monitoring secara no time, dan lebih stabil, aman, nyaman. Bisa ditinggal tidur, Bapak Ibu. Tahu-tahu pagi-pagi sudah cuan-cuan. Nah, tepuk tangan dulu untuk Royal Q, Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat datang di Royal Q. Ini adalah sebuah solusi terbaik untuk hari ini untuk kita trading di Pempa Karansi. Nekesi. Terima kasih.